Intro Imam petugas UPK penjaringan mengatakan penemuan mayat pria yang menggunakan kaos abu-abu dan menggunakan jaket dan memakai masker itu tersangkut di sekatan sampah kali baru. Selanjutnya saksi kemudian melaporkan kejadian penemuan mayat pria yang diperkirakan berumur 35 tahun tersebut ke pos Polpik. Selanjutnya, mayat dibawa ke Polsek Metro Penjaringan guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, dilakukan proses identifikasi mayat dengan membuat permohonan visum et repertum dan autopsi. Oh itu, jadi kita jam 1 siang kita mau kerja. Itu pas mau kerja jam 1, habis istirahat mau kerja. Posisi mayatnya terkurap. Jadi teman-teman mau ngangkat jaketnya, dipikirnya sampah. Diangkat, kepalanya ngikut. Jadi kupingnya kelihatan. Tadi kira-kira jam berapa, bang? Jam 1. Jam 1. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi melaporkan.